Makna tari topeng adalah menggambarkan sebuah ketaatan bergama seorang manusia kepada yang mahatilasa, perilaku baik yang sesuai dengan ajaran dan syariat agamanya. Manusia yang berilmu, manusia yang senang biasa menjalankan perintah, serta menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Simbol atau lambang tari topengnya itu sebagai perlambangan cinta, kepemimpinan, kepribadian seorang manusia. Gangka ramurkaan, perjalanan hidup manusia, serta melambangkan sebuah kebijaksanaan. Tari topeng adalah salah satu tarian tradisional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, namun tetap memiliki karakteristiknya masing-masing sebagai pembeda. Seperti, tari topeng Dayak atau Hudong, Kelimantan, tari topeng Bali, Bali, tari topeng Cirebon, Jawa Barat, tari topeng Irang, Jawa Tengah. Tari topeng pastinya memiliki ciri khas tersendiri yaitu pemakaian topeng di setiap pementasannya. Topeng yang digunakan pun juga berbeda-beda dan memiliki karakter masing-masing, sehingga penari yang memainkannya disebut sebagai dalang. Terkadang dalam sebuah pementasan tari topeng dimainkan oleh satu orang penari, namun terkadang juga dimainkan secara berpasangan, ataupun bisa juga berkelompok. Biasanya, tari topeng dipentaskan dalam pelaksanaan upacara adat, pertunjukan seni, ataupun acara-acara yang berhubungan dengan seni atau tradisi. Makna tari topeng adalah menggambarkan sebuah ketaatan bergama seorang manusia kepada yang maha puasa, perilaku baik yang sesuai dengan ajaran dan syariat agamanya. Manusia yang berilmu senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Selain makna, tari topeng juga mengandung berbagai simbol atau lambang seperti perlambangan cinta, kepemimpinan, kepribadian seorang manusia, keangkara murkaan, perjalanan hidup manusia, serta melambangkan sebuah kebijaksanaan. Dari simbol tersebut, diharapkan para penonton dan penikmatnya paham akan simbol atau lambang yang disampaikan oleh penarinya. Jenis-jenis tari topeng Topeng Panji yaitu, tari topeng yang menggambarkan bayi yang baru lahir dalam keadaan suci. Topeng Tumenggum yaitu, tari topeng yang menggambarkan orang yang mempunyai kepribadian tegas, serta mempunyai budi pekerti yang merubuh. Topeng Telana yaitu, tari topeng yang menggambarkan seseorang yang jahat. Topeng Sambai yaitu, tari topeng yang menggambarkan seorang anak-anak. Topeng Lumyang yaitu, tari topeng yang menggambarkan seorang remaja. Topeng Bali, keberadaan topeng dalam masyarakat Bali berkaitan erat dengan upacara keagamaan Hindu karena kesenian luluh dalam agama dan masyarakat. Tari topeng Bali adalah sebuah tradisi yang kental dengan nuansa ritual magis. Umumnya yang ditampilkan di tengah masyarakat adalah seni yang disatralkan. Tua dari topeng yang merepresentasikan dewa-dewa dipercaya mampu menganugerahkan ketenteraman dan keselamatan. Fungsi pertunjukan topeng adalah sebagai peniring upakara dan upacara di pura ataupun di luar pura. Seperti upacara dewayannya, upacara siandia, upacara manusia, dan upacara pitrayatnya. Sedangkan yang dipentaskan pada upacara pitrayatnya, misalnya pertunjukan topeng sering mengambil lakon naga banda pada upacaranya mutin, umumnya mengambil lakon lahirnya kebuiwa, dan lain-lainnya. Drama Tari Topeng Bali Topeng merupakan karya seni purba yang telah menyebar hampir di seluruh dunia. Karya seni ini terbentuk sedemikian rupa untuk mewakili perwujudan atau ekspresi tentang konsep batin sehubungan dengan wajah, entah itu manusia maupun binata. Dalam kebudayaan Bali, topeng banyak terlibat dalam berbagai macam seni pertunjukan. Secara umum, seni pertunjukan bertopeng di Bali terklasifikasikan menjadi lima. Di antaranya adalah brutu, barong dan rangda, kelek dan jauh, wahyang wong, dan drama tari topeng. Kelima-limanya dari jenis di atas masih merupakan kategori besar yang tidak menutup kemungkinan masih ada pembagian lagi di dalamnya. Sebagai misal adalah drama tari topeng yang sejauh ini terbagi menjadi tiga, yaitu topeng majigang, topeng pancak, dan topeng premban. Tari topeng tua selalu diperankan oleh seorang penari lelaki, menokokkan pria berusia senja di masa pensiunnya. Postur khususnya memiliki warna dasar hitam megah, berhias manik-manik emas, merah, dan kuning. Tak lupa, penari memakai topeng dari kayu hilang-hilang serta rambut palsu memutih seperti beruban untuk memperkuat karakter. Setiap penari dalam tarian topeng harus mampu mengekspresikan gerakan sesuai jenis topeng. Karenanya, topeng rob wajah tua ini benar-benar mendalami tokoh pria ranta saat mengenang masa mudanya dengan kesedihan dan penderitaan. Penderitaan tersebut imbas dari perbuatan karma wasana sewaktu muda. Sekian video dari saya, jangan lupa ikuti terus, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Sinep di tiang, itu karang senti, tom senti, senti sentiu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!